Pemirsa kembali lagi bersama Ainu sepagi, bersama saya Arlista Hadi dan rekan saya Bayu Pradana. Kita akan informasi selanjutnya pemirsa, 6 ketua partai pendukung pemerintah diundang Presiden Jokowi Dodo dalam acara halal-bihalal di Istana Merdeka. Namun pemirsa sementara itu partai Nasdem tidak diundang dalam pertemuan ini. Presiden Jokowi Dodo mengundang halal-bihalal 6 ketua umum partai politik ke Istana Merdeka selasa malam. Pertemuan yang berlangsung selama 2 jam ini dihadiri ketua umum partai politik pendukung pemerintah seperti Megawati Suparno Putri, Prabowo Subianto, Air Langga Hartarto, Mohaini Iskandar, Zulkifli Hasan, dan Muhammad Mardiono. Menurut ketua umum partai Gerindra, Prabowo Subianto dalam pertemuan ini Jokowi membicarakan perkembangan ekonomi Indonesia ke depan yang berpotensi menjadi negara dengan perekonomian keempat terbesar di dunia. Intinya kan lebaran ya, kemudian beliau menyampaikan perkembangan terakhir bidang ekonomi, ramalan semua negara besar, ramalan World Bank, IMF, semua bahwa Indonesia benar-benar punya potensi benar-benar untuk menjadi negara maju. Bisa sekarang, kalau tidak salah GDP kita sudah 1,5 triliun. Diperkirakan sekarang ekonomi kita sudah ke-16 ya, terbesar. Dan diperkirakan kita sangat mungkin bisa menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia. Ya tentu sekalian silaturahmi halal-halal, ini adalah partai-partai pendukung pemerintah. Dan tentu dibahas mengenai tantangan-tantangan, capaian-capaian pembangunan dan tantangan-tantangan ke depan. Nah itu yang dibahas dalam pertemuan tadi. Ada pembicaraan ya, Pak, terkait dengan koalisi besar. Koalisi besar seperti apa, Pak? Ya, ini kan udah besar. Mau lebih besar lagi kemana? Secara resmi nih, Pak. IBI dan KIR gimana, Pak? IBI dan KIR. Ya, ini masih dalam pembahasan. Dan tadi kita tidak bahas spesifik mengenai itu, tapi lebih kepada tantangan-tantangan perekonomian ke depan yang juga sering disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan juga tantangan terhadap middle income trap. Jadi kita mempunyai pemahaman yang sama. Sementara itu, partai pendukung pemerintah lainnya yakni Nasdem tidak diundang dalam acara halal-bihalal di Istana Negara. Tim Liputan Anyus melaporkan.